Tribudar, sedua remaja, bahkan satunya masih di bawah umur, ditangkap aparat polsek Langsa Barat Polres Langsa Aceh. Mereka diamankan karena diduga melakukan pencurian handphone pengunjung di salah satu kolam pelenang di Langsa. Kedua tersangka, yaitu FA 18 tahun yang berelamat Gampong Blangseunibong. Pecomotan Langsa Kota dan A 16 tahun berelamat di Aceh, Tamiang. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Zubir, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemeriksa Tribun News dimanapun berada. Apalagi kita laporkan pada Jumat kemarin, kita mendapatkan data dari Polres Langsa, yaitu dari Polsek Langsa Barat. Bahwasannya mereka telah berhasil meringkus dua pelaku tindak pidana pencurian dengan pemerhatan, yaitu dua remaja, bahkan satunya masih di bawah umur, yaitu A, F, saya ulangi, F berumur 18 tahun, warga Blangseunibong, Sematan Langsa Kota, dan satu orangnya lagi, A, masih di bawah umur, warga Aceh, Tamiang. Menurut Kapolres Langsa, AKBP Andi Rahman Syah melalui Kapolsek Langsa Barat, menyebutkan, tersangka ditangkap setelah adanya laporan korban, yaitu berawal daripada, yaitu korban Najril bersama temannya pada tanggal 6 Oktober kemarin. Lepas hari lalu, mereka berenang di salah satu kolam renang di Jalan Tembarum, Kota Langsa, dan meletakkan dua buah handphone di dalam satu tas. Saat itu, mereka berenang di areal kolam renang tersebut. Namun, ketika mereka selesai berenang, korban terkejut karena tasnya tidak berada di sana lagi. Kemudian korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Langsa Barat, dan Polsek Langsa Barat yang langsung melakukan penyelidikan, berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Kapolsek yang memerintahkan tim 29 unit opsional deskrim Polsek Langsa Barat, sehari setelah dilaporkan berhasil meringkus pelaku, yaitu pada tanggal 7-nya. Pertama ditangkap, yaitu tersangka F di Gampung Matang Selimeng. Lalu ia buka mulut lagi, ternyata ia tidak sendiri, melainkan dibantu lagi oleh temannya, yaitu A, yang berapa jam kemudian juga berhasil ditangkap di Gampung Langsenibung. Dari tangan kedua pelaku, disita barang bukti, yaitu dua unit HP, merek Infinix dan Oppo, serta satu tas milik korban. Saat ini, kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan di sel tahanan MAPOLSEK Langsa Barat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk laporan legatnya silahkan bertugas kembali.